ya ampun ini udah enggak kepakai nih udah hancur kayak gini ini terminal Madiun Terminal Purbaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel yuna musik yuna misteri apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin di awal video tadi cupikan terminal Purbaya terminal Madiun Jawa Timur kondisi terminal lama yang sudah terbang elai enggak kepakai entah mengapa kondisi terminal lama sekarang udah hancur ya enggak ada orang yang jualan jadi sudah enggak kepakai itu bosku rata-rata untuk terminal lama itu kebanyakan itu ya kayak gini kondisinya terbalengkelai bosku itu terminal Madiun di Wonogiri juga terbalengkelai sekarang sekarang terminal Wonogiri dijadikan parkir itu tronton mobil-mobil muatan besar itu truk dalam hacemnya ya terbalengkelai sedangkan untuk terminal barunya enggak seramai kayak yang dulu ya terminal Purbaya juga kondisinya begini hampir mirip lah ini perjalanan dari Nganjo nanti kita menuju ke arah terminal Purbaya terminal Madiun dulunya ini transit paling rame ya setara dengan terminal Tertonadi tapi sekarang malah dijadikan dipersempit bosku ini perjalanan melewati alas angker Saradan bosku termasuk Madiun Saradan ini alas Saradan Sobat Misteri sebentar lagi kita akan nyampe ke terminal Purbaya nanti Anda bisa lihat sendiri keadaan nih sekarang sudah hancur lebur ya kioskiosnya sudah ditunggui orang-orang gila sekarang kita sudah sampai dan ini dari posisi dalam nanti kita bisa lihat dari posisi luarnya keadaannya ini tubuh pintu masuk dan ini bes Rosalia ini dari terminal Purbaya jadi terminal barunya di sebelah sana bosku nah sumber selamat ini ke arah kota ini ya dan itu gaburo pintu masuk terminal Purbaya sekarang enggak ada bis adanya hanya rumput ilalang rumput ilalang ya jadi serem kalau kayak gini nah ini habis tadi sekarang kita bisa lihat sekarang kita mencoba masuk kedalam keadanya terminal Purbaya terbengkelai bosku dan dari informasi yang kami terima ini untuk nanti kedepannya disini itu untuk angkutan mobil-mobil besar kayak di Wonogiri di Wonogiri juga terbengkelai dan ini keadaan terminal terminal lama ini kayak gini keadaannya miris banget bosku ya kioskios pada tutup nah bintu masuk ini dulu agen base bosku sekarang udah nggak kepake pakai lagi miris ya keadaan terminalnya ya miris banget nggak dipakai kayak gini gimana ini bosku lihat aja kondisinya ngerikan banget malah ditidurin apa ini orang-orang terlantar dan kita bisa lihat ini kayak baleho terminal Purbaya udah nggak kepake diturunkan begini bosku keadaan dan terminal Madiun ya depot labu udah hancur jadi debu ini pastu ini dulunya warung ya depot-depot kayak warung gitu ya sekarang udah kayak gitu aliran listrik mungkin udah mati Oh masih aliran listrik ruang ber-ac ruang ber-ac ruang ber-ac aduh hancur parah sampai di luar ini ini terminal non bus ya terminal kecil itu ya sudah nggak kepake kayak angkodes ini kan angkota ada tulisannya angkota-angkota lain satu kan sudah nggak kepake ya sampai ada dan yang aneh ini ini termial Madiun bosku kayaknya ini terbelengkelah ya nggak keurus aduh hancur ini pos apa ya ini kita bisa lihat ya ampun ini udah nggak kepake nih udah hancur kayak gini ini terminal Madiun Terminal Purbaya ini kalau malam bisa dijadikan untuk sarang penyamun ini sekarang terminal Madiun ini masih kayak gini kerupuk ya kasihan ini tadi terminal lama sekarang kita mencoba melihat terminal baru-terminal baru Madiun modelnya kayak apa dan inilah terminal baru Terminal Madiun modelnya kayak gini malah kayak gedung DPR bosku sebenarnya bagus sih terminal baru Terminal Madiun ini ini orang masuknya ke situ penumpang ya masuknya ke situ jadi kita kalau beli tiket atau kemana bisa masuk ke dalam situ sekarang kita coba mendekat ya mendekat biar lebih tahu ya halte nya dimana sebelah dalam bosku ya terus bisnya masuknya dari mana sekarang kita coba lihat kita keliling-keliling dulu setelah sebelumnya keliling-keliling ke terminal awas terbelengkelah keliling-keliling dan ini bisnya disini ini penurunan penumpang disini ada orang baju merah ini ya nanti ini ada bis antri Sudiro Tunggajaya bis ini banyak penggemari dan ini suasana terminal dalam dan ini masuknya dari sini bosku ini bis Restu Panda dari Surabaya masuk Terminal Purbaya Terminal baru Terminal Madiun nah ini bis sumber selamat antrinya disitu bosku ya sepi ya itulah informasi seputar terminal termengkelah yang ada di Madiun dan terminal barunya semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dari Yona Musik Yona Misteri Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.